...pandangan mulai perkara, khususnya bapak-bapak dan ibu-ibu anggota DPRD Provinsi Sosibarang bahwa harusnya bahasa rakyat yang hari ini hadir itu juga harus menjadi bahasa dari anggota DPRD kalau rakyat meninta agar segera dicabut ini PT. Jaya Pasir Anggala berarti DPRD Provinsi Sosibarang juga harus mencabut, mendesak agar dicabut izin PT. Jaya Pasir Anggala jangan sampai rakyat dan wakil rakyat berdebat nanti jangan sampai rakyat dan wakil rakyat berkelari nanti karena memperbutkan, karena diri melindungi aktivitas tambang pasir rakyat DPRD yang hari ini berkantor, itu adalah wakil rakyat, bukan wakil perusahaan tambang jangkanya ini, betul saudara-saudara DPRD adalah wakil rakyat, bukan wakil dari tambang pasir, betul saudara-saudara nelayan putus sejahtera bukan aktivitas tambang pasir, betul orang-orang perusahaan maka dari itu, saya harap anggota DPRD Provinsi Sosibarang kiranya bisa keluar menemui masyarakat jangan sampai rakyat mencudupi secara pasir, betul saudara-saudara maka dari itu, kami meminta anggota DPRD Provinsi Sosibarang agar kiranya segera menemui masyarakat agar kiranya masuk dalam barisan perjuangan rakyat kanungku barat dan desa beru-beru, betul saudara-saudara melalui kita sama-sama mendesak agar dicabut izin tambang mau izin tambang itu sudah sesuai prosedur atau tidak tetap kita minta agar segera dicabut, betul saudara-saudara apalagi kalau terbukti cacat bersenuh sudah melihat rahasia umpah di kampung baru, di desa beru-beru dan desa kanungku barat izin tambang yang dikularkan itu yang ngecacat bersenuh, betul saudara-saudara saya meminta saudara-saudaraku, orang-orangtuaku agar tetap tertidik karena kita adalah masyarakat yang tertidik kita kemari bukan ingin tawuran tapi kita kemari ingin memperjuangkan apa yang seharusnya menjadi hak kita, betul saudara-saudara di depan kita kini, hadir anggota DPRD Provinsi Sosibarang yang akan tentunya menanggapi aksi kita hari ini dengan ini saya kembalikan ke Borla untuk membantu aksi baik saudara-saudara sekalian kita adalah masa yang tertutup dengan baik kita adalah masa yang tertidik dengan baik jadi kita Alhamdulillah telah hadir di depan kita salah satu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menemui kita saudara-saudara sekalian jadi kami bahwa Dewan Perwakilan Rakyat satu-saudara dengan Rakyatnya betul tidak? baik baik kepada seluruh teman-teman terima kasih maka kami mengimbau kepada petugas susu diamankan karena yakin saja pasti dia adalah pihak dari perusahaan karena kami adalah warga yang terorganisir dengan baik kami datang bukan untuk mengacau tetapi hanya untuk meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pembantu tambang pasir PT Jaya Pasir Andara betul tidak saudara-saudara kami persilahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk temuh sapa kepada Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati saya banggakan saya muliakan seluruh masyarakat terkhusus dari luar desa ya desa desa meru-meru yang berhadir pada siang hari ini di Gantung PPRT pertama-tama saya menyampaikan bahwa harapan saya pada hari ini memang kami sudah respon sejak dua tiga hari yang lalu surat bapak ibu sekalian sudah kami terima dan insyaallah hari ini kita akan melakukan rapat dengar pendapat cek 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 ya insyaallah sesuai dengan surat yang sudah masuk dari bapak ibu sekalian yang saya hormati kemudian kami telah merespon itu hari ini insyaallah kurang lebih setengah jam ke depan kita akan melaksanakan rapat dengar pendapat bersama dengan PT kita juga undang dan dinas kemudian PJ Bupati Mamuju serta seluruh bapak ibu sekalian akan hadir dalam pertemuan nanti ya kenapa ini kita lakukan karena begini bapak ibu sekalian kami ini anggota NPRD yang baru 45 pimpinan dan anggota NPRD provinsi oleh sebarang mayoritas baru terutama kami ini Dapil Mamuju lebih khusus lagi bagi pribadi saya apa yang menjadi keresahan dan masalah bapak ibu sekalian sehingga hari ini kita akan dengarkan bersama-sama penjelasan dari semua pihak terutama dari bapak ibu sekalian sebagai masyarakat yang merasakan dampak dari apa yang telah dimaksudkan oleh karena itu saya harapkan tenangi semua tidak usah kesana kemari kita kumpul baik-baik nanti pihak sekalian NPRD akan menyiapkan tempat untuk kita diskusi bersama-sama ya bisa ya bisa ya jangan kianarkis jangan kiteria-kiteria nanti akan ada perwakilan yang bicara tapi kita semua mendengar kalau ada yang bicara yang kiteria-kiteria supaya kita bisa dengar bersama-sama terutama ketika dari pihak Pemprov dan Pemda dan PT menjelaskan kepada kita semua kalau ada kesalahan ada kekurangan pasti kami tidak diam saja bukan berarti kami undang untuk mendengar saja tapi pasti ada upaya tindak lanjut yang akan kita lakukan kalau memang ada masalah di dalamnya jelas ya jelas ya oke jadi insya Allah nanti saya tidak akan sendiri ada beberapa teman-teman anggota dewan yang mungkin sudah ada di dalam akan membersamai saya terutama anggota DPRD dari Dapil 5 Sulbar Kabupaten Mamuju saya kira begitu seputar dari saya kami menerima ini insya Allah kurang lebih setengah jam atau tidak sampai lagi ke depan kita akan melakukan rapat dengar pendapat nanti sekretariat akan menyiapkan tempat kalaupun kursi tidak cukup ya ada pangkat kasih karena gedung baru ya kursi dan mobilernya belum siap jadi mohon maaf kepada kita semua mungkin hanya sebagian yang bisa duduk di kursi tetapi kita semua akan hadir mendengarkan segalanya sampai pada hasil keputusan rapat nantinya ya jelas ya oke bisa tenang ya oke jadi anak bapak merokok tinggi ya oke